The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, Bab 6, Bagian Ketiga, Anda adalah pribadi yang Anda pikirkan. Anda perlu sejenak membayangkan diri sebagai supervisor dan tanyakan siapa yang akan Anda rekomendasikan untuk menerima promosi jabatan. Yang pertama, sekretaris yang menghabiskan waktu dengan membaca majalah saat atasannya keluar kantor, atau sekretaris yang menggunakan waktunya mengerjakan berbagai hal kecil untuk membantu atasannya menyelesaikan tugas begitu atasannya kembali ke kantor. Dua, karyawan yang berkata, oh baiklah, saya bisa saja memperoleh pekerjaan baru. Jika perusahaan tidak suka kinerja saya, saya akan mengundurkan diri. Atau, karyawan yang memandang kritik sebagai hal membangun kemudian mencoba melaksanakan tugas berkualitas dengan tulus. Ketiga, tenaga penjualan yang bilang kepada konsumen, oh saya sekedar menjalankan perintah perusahaan. Perusahaan menyuruh saya mendatangi Anda dan mencari tahu apa yang Anda perlukan. Atau, tenaga penjualan yang berkata, pak, saya ada di sini untuk membantu Anda. Keempat, mandor yang berkata kepada seorang karyawan, sesungguhnya saya tidak suka pekerjaan saya, para atasan memberi saya tugas terlalu berat, saya tidak mengerti pembicaraan mereka. Atau, supervisor yang berkata, pasti ada hal yang kurang menyenangkan dalam pekerjaan apapun, namun saya yakinkan Anda bahwa para direksi sangat berkualitas dan kompeten. Mereka akan memperlakukan kita dengan adil. Bukankah sudah jelas mengapa banyak orang tertahan di posisinya? Pola pikir mereka mencegah mereka maju. Seorang eksekutif periklanan pernah menceritakan pelatihan informal yang diadakan agensinya untuk melatih orang baru yang kurang berpengalaman. Berdasarkan kebijakan perusahaan, kami merasa pelatihan awal terbaik adalah menugaskan para pemuda yang kebetulan adalah lulusan perguruan tinggi menjadi pengantar surat. Mereka pasti menolak karena mereka merasa tidak perlu kuliah 4 tahun untuk mengambil surat dari satu kantor ke kantor lainnya. Tujuan kami adalah memberi masukan maksimum tentang banyak hal yang harus dilakukan di agensi kami. Setelah ia mengenal lingkungannya, kami memberinya pekerjaan yang sesungguhnya. Meskipun kami sudah menjelaskan mengapa pemuda itu harus memulai tugas sebagai pengantar surat, ia merasa itu pekerjaan yang remeh dan tidak penting. Bila mana ini terjadi, kami sadar sudah memilih orang yang salah. Jika ia tidak bisa membayangkan pentingnya bertugas sebagai pengantar surat, ia tidak akan memiliki masa depan dalam bisnis agensi. Camkan, para eksekutif terlebih dahulu menjawab, pekerjaan apa yang sedang ia lakukan saat ini? Sebelum menjawab pertanyaan, apa yang akan ia lakukan pada level berikutnya? Berikut adalah logika mudah, terus terang, dan masuk akal. Bacalah kalimat ini sedikitnya 5 kali sebelum Anda membaca alinia selanjutnya. Orang yang mengagap pentingnya pekerjaan akan menerima sinyal mental tentang cara melakukan tugasnya lebih baik. Dan tugas yang lebih baik berarti lebih banyak promosi jabatan, lebih banyak uang, lebih banyak prestis, dan lebih banyak kebahagiaan. Kita tahu bagaimana seorang bocah dengan cepat menyerap sikap, kebiasaan, ketakutan, dan kegemaran orang tuanya. Entah itu kegemaran terhadap makanan, perangai, pandangan politik dan religius, atau tipe perilaku tertentu. Seorang bocah adalah cerminan hidup dari pola pikir orang tua atau pengasuhnya, karena bocah itu belajar dengan meniru. Begitu pula dengan orang dewasa. Kita terus meniru orang lain seumur hidup kita. Dan kita meniru pemimpin dan supervisernya karena pola pikir dan tindakan kita dipengaruhi oleh orang-orang tersebut. Anda dapat mengeceknya dengan mudah. Amati salah satu teman Anda dan atasannya. Perhatikan kemiripan keduanya dalam berpikir dan bertindak. Teman Anda meniru atasan atau rekan kerjanya dengan berbagai cara pilihan kata dan kata-kata slang. Cara ia merokok, perilaku, dan ekspresi wajah, pilihan pakaian, serta kegemaran otomotif, dan masih banyak lagi. Cara lain memandang kekuatan meniru adalah memperhatikan sikap karyawan, lalu membandingkan sikapnya dengan sikap atasannya. Saat sang atasan merasa canggung, tegang, dan khawatir, maka rekan-rekan kerjanya menampakkan sikap serupa. Namun, ketika atasannya merasa gembira dan tenang, bawahannya pun merasa demikian. Kesimpulannya, cara kita memandang pekerjaan kita menentukan cara bawahan kita memandang pekerjaannya. Sikap kerja bawahan kita merupakan cerminan langsung dari sikap kerja kita. Ingatlah, kelebihan dan kelemahan kita akan muncul dalam perilaku orang lain yang menjadi bawahan kita. Sama seperti seorang bocah mencerminkan sikap orang tuanya. Pertimbangkanlah satu karakteristik orang sukses, yaitu antusiasme. Anda pernah memperhatikan bagaimana seorang tenaga penjualan yang bersemangat dapat memengaruhi Anda untuk membeli barang dagangannya? Atau, pernahkah Anda amati? Bagaimana seorang pendeta atau pembicara lain memiliki jemaat atau peserta yang antusias, waspada, dan sigap? Jika Anda antusias, orang di sekitar Anda pun akan antusias. Namun, bagaimana kita bisa mengembangkan antusiasme? Langkah dasarnya sederhana saja. Berpikirlah dengan antusias. Tanamkan sikap berpandangan maju dan optimis, yaitu perasaan bahwa tanggung jawab tertentu hebat dan Anda mendukungnya 100%. Anda adalah pribadi yang Anda pikirkan. Berpikirlah antusias dan Anda pun akan antusias. Bersemangatlah menyelesaikan tugas untuk memperoleh hasil kerja berkualitas tinggi. Orang lain akan menangkap antusiasme yang Anda pancarkan dan Anda akan tampil prima. Namun, jika Anda berlaku curang dalam menggunakan dana, persediaan, dan waktu di kantor, apa yang Anda bisa harapkan dari bawahan Anda? Jika Anda selalu datang terlambat dan pulang lebih cepat, apa yang akan dilakukan bawahan Anda? Jika kita berpikir positif tentang pekerjaan kita, bawahan kita pun akan berpikir positif juga tentang pekerjaannya. Ingat, atasan kita menilai kinerja kita dengan mengukur kualitas dan kuantitas kinerja yang kita peroleh dari laporan orang lain. Perhatikan cara berikut. Siapa yang akan Anda pilih sebagai manajer penjualan wilayah? Manajer penjualan cabang yang memiliki tenaga penjualan berkinerja baik atau manajer penjualan cabang yang tenaga penjualannya bekerja biasa-biasa saja? Atau siapa yang Anda rekomendasikan sebagai manajer produksi? Supervisor yang departemennya sukses mencapai target produksi atau supervisor yang departemennya tidak berprestasi? Ada dua saran agar orang lain bersikap lebih positif terhadap Anda. Yang pertama, selalu tampilkan sikap positif terhadap pekerjaan Anda sehingga bawahan Anda pun berpikir positif. Yang kedua, ketika Anda bekerja setiap hari, tanyakan pada diri Anda, apakah saya bernilai untuk ditiru orang lain? Apakah saya bangga menyaksikan bawahan meniru kebiasaan saya? Demikian The Magic of Thinking Big, bab 6, bagian ketiga. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.